Pemirsa salah satu putra terbaik asal Sumatera Selatan, Almarhum Taufik Kemas mendapat penghargaan Sriwijaya Award dalam CNN Indonesia Awards 2004 di Palembang, Sumatera Selatan semalam. Almarhum Taufik Kemas juga mendapat penghargaan Sriwijaya Award dalam kategori Extraordinary Devotion to Unity and Nationalism. Almarhum Taufik Kemas merupakan salah satu tokoh nasional Indonesia yang banyak berkontribusi kepada bangsa dan negara. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2009-2013 itu merupakan penggerak nasionalisme yang gigih dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan. Hingga menghambuskan nafas terakhirnya, Taufik berinisiatif menanamkan empat pilar yang menjadi spirit dan menjadi hal mendasar yang senantiasa terpakai sepanjang bangsa Indonesia berdiri. Atas jasa-jasanya, pada CNN Indonesia Award 2024, Taufik Kemas diganjar penghargaan Sriwijaya Award Extraordinary Devotion to Unity and Nationalism. Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang merupakan putri Taufik Kemas bersama Megawati Soekarno Putri, tampak bangga di antara tokoh-tokoh yang hadir pada CNN Indonesia Award 2024. Menurut Chairman CT Corp, Khairul Tanjung, Taufik Kemas adalah seorang tokoh yang tak lekang dimakan zaman dan sulit untuk dilupakan. Tokoh yang baru saja disampaikan, yaitu Almarhum Bapak Taufik Kemas. Secara kebetulan, saya kenal beliau secara pribadi sejak saya masih muda. Kebetulan, ayah saya adalah seorang wartawan yang terafiliasi dengan partai di mana beliau terlibat dari saat awal. Ketika ayah saya meninggal, beliau pun mengantar sampai ke kuburan. Bahkan rumah yang saya tinggali saat ini, itu saya beli atas saran dari beliau. Karena lokasinya adalah di depan, seberang rumah beliau sendiri. Selanjutnya, Khairul Tanjung memberikan penghargaan Sriwijaya Award untuk Taufik Kemas kepada Puan Maharani. Puan dalam kesempatan itu mengapresiasi penghargaan yang diberikan untuk Almarhum Taufik Kemas selaku Wong Kito atau orang Sumatera Selatan. Keragaman yang ada di Indonesia harus dijadikan kekuatan dan bukan menjadi sumber perpecahan. Saya mewakili keluarga besar Almarhum Bapak Taufik Kemas dan Ibu Megawati Soekarno Putri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas Lifetime Achievement Award yang diberikan kepada Almarhum Bapak Taufik Kemas. Kami di pihak keluarga tentu saja sangat berbahagia dan bangga bisa hadir di sini. Khususnya saya mewakili beliau, Almarhum Bapak Taufik Kemas hadir di Palembang sebagai Wong Kito. Ini yang hadir di sini Wong Kito Galo. Dulur-dulur kami semua. Pada masa reformasi, Taufik merupakan motor utama pendirian PDI Perjuangan. Ia juga berperan dalam mengantarkan Megawati Soekarno Putri menjadi wakil presiden RI dan kemudian menjadi presiden. Puncak karir politik Taufik Kemas adalah saat terpilih secara aklamasi sebagai ketua MPR RI 2009. Pada 8 Juni 2013, Taufik meninggal dunia. Tim Liputan CNN Indonesia, Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih telah menonton!